Sekarang kita coba peragakan bagaimana cara untuk mengkustomasi tampilan modul pencetakan kilat. Modul pencetakan ini idealnya dijalankan di computer touchscreen dan terpasang di mesin anjungan kiosk. Jadi ketika pengunjung datang, pertama kali dijumpai itu modul pencetakan. Kita buat tampilan ini semenarik mungkin sesuai kreasi kita dan saya yakin teman-teman pasti lebih baik dalam mendesain membuat tampilan. Saya hanya memberikan contoh bagaimana cara menggunakan fiturnya nanti mengenai bagaimana bagusnya tampilan itu kawan-kawan sendiri yang akan menentukan. Jadi modul pencetakan ini, modul kilat ini, otomatis dia akan terinstall ketika kita menginstall setup client. Jadi ketika kita install setup client, sebagaimana yang saya sudah peragakan pada video saya sebelumnya, itu ada tiga modul yang terinstall. Modul display untuk televisi, modul pencetakan, dan modul pemenggilan. Jadi sekali install, tiga aplikasi langsung terinstall. Sekarang kita fokus pada pencetakan. Saya akan coba jalankan aplikasi ini, karena ini masih baru konfigurasi standar yang saya lakukan kemarin. Kita akan coba jalankan aplikasi ini. Kita dapat pesan error seperti ini. Kawan-kawan juga mungkin satu saat akan mendapati pesan error seperti ini. Ini disebabkan karena konfigurasi yang saya sudah lakukan kemarin, file path-nya itu untuk gambar, logo, dan lain sebagainya, berubah posisi. Karena saya ada geser-geser file, saya pindah, dia berubah posisi seperti ini. Jadi caranya tinggal login saja, lanjut masuk, terus kita ubah posisi file-nya. Untuk button ya. Untuk button ya. Untuk button. Kita ubah. Jadi ini pertama saya akan buatkan, ragamkan tombol, kemudian saya seperti ini, kemudian. ini juga ini ada survei. Ada survei. Coba, aku dulu ya. Coba reset. Oto fc. Kemudian. Macam. Macam. Macam tamu. 452. Coba aku nampak. Coba aku nampak tahu. mulai dari tombol penciptakan dulu yang bisa ganti selanjutnya posisi label label karena memang saya lakukan banyak sekali perubahan sehingga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan juga tombol survey sekarang kita coba atur posisinya jadi yang penting untuk kita ketahui posisi posisi objek pada modul penciptakan ini bisa kita geser selama modenya ubah posisi ya di dalam kondisi aktif jadi ini ini seperti terhalang sebagian dengan running text kita klik tentang atau boleh juga kalau misalkan dia terhalang terhalang sama sekali memang tidak bisa nampak seperti ini karena perbedaan resolusi komputer kita install terus ternyata ubah posisinya terhalang dengan running text kita bisa tekan spasi jadi kalau kita kita gunakan tab pada posisi ini kan tidak kelihatan mas kita tekan spasi jika kita tekan spasi dia akan otomatis dicantangkan jadi kita bisa geser saya geser ke sebelumnya akan larang terusnya saya motor di bagian atas kita coba kelihatan ya kemudian survey kepuasannya saya geser ke bagian yang ada merahnya ini tapi sebelumnya tombol kuas tidak puas ini ini survey harian ya jadi kalau survey harian itu seharian puas tidak puas dan alakan tidak puasnya itu apa kemudian bisa memasukkan alakan tidak puasnya untuk menggeser objek itu kita selain sudah aktif pada ubah posisi kita bisa klik pada objek kita drag kalau kita mau merubah ukuran memperkutil tombol besar tombol shift klik di bagian sudut kanan bawah kemudian kita geser seperti ini diserah oke kalau pakai mouse mungkin lebih mudah seperti ini kalau peran tombol survey itu kita bisa atur disini misalkan kita saya buat A45 tinggi A45 juga lebar seperti ini terus kita tombol shift untuk kemasan masyarakat jadi seperti itu jadi ini saya kira begini oh gue ada ini disesuaikan ya dengan kreasi dari renew ininya seperti apa saya punya seperti ini supaya kelihatan sudutnya saja terus kita merubah huruf ini kita klik double saja di huruf bahkan warna saya mau ganti dengan warna kuning biar lebih kontras dengan latar merah whiteboard kemudian kita pilih jenis hurufnya ukurannya kita tentukan ini misalnya tampilannya oke seperti ini terus media playernya misalkan ini tombol saya geser ke sini tombol pencukatan media playernya saya klik and shift kemudian saya setelah kita pindahkan ke sini kita pindahkan setelah sini ya oke sudah kalau sudah ini jangan lupa ini dipindah kemudian dengan posisi kalau yang ini objek yang di belakang ini hanya ada gambar latar ya gambar latar kan kita bisa tentukan keliri makanya saya bilang tadi kalau misalkan terkenakan mungkin bisa desain lebih baik latarnya makanya akan mendapatkan hasil tampilan yang lebih maksimal kalau sudah seperti ini kita tinggal klik uncheck kemudian kita simpan perubahan jadi ketika dia kita restart aplikasinya sudah otomatis seperti ini tampilannya nah sekarang tombol survey ini kan sangat puas tombol sangat puas kita untuk menggantinya dengan tombol lain kita bisa klik kanan kita cari tombol yang ada biasanya gambar ikon smile yang seperti itu kita ganti klik kanan pilih gambarnya ini saya cuma kasih contoh sembarangan saya ambil gambar di kanan kemudian kita tentukan gambar apa yang mau kita gunakan sebagai gambar pada tombol survey jadi ada puas tidak puas seperti itu ya terus oh iya tombol pencetakan ini boleh juga kita kita ganti dengan ini karena mencetaknya ke tidak ke printer hanya preview sehingga aplikasi masih membaca ini sementara proses mencetak kalau kertas pencetakan yang sudah keluar di printer dia akan hilang tapi karena saya tidak terhubung dengan printer saya refresh saja aplikasinya supaya dia tidak kelihatan tombol pencetakannya kita bisa ganti kita klik kanan kemudian kita browse ke tombol yang kita gunakan jadi tidak harus sama semua tombol bisa berbeda-beda contoh fitur ini untuk gambar tombol sangat manis kelihatan kalau misalkan contoh pada pelayanan di tuskesmas atau di poli atau di rumah sakit poli anak kita buatkan tombol dengan gambar anak kemudian poli lansia kita buatkan tombol dengan gambar lansia dan kita buat reaksi sebagus mungkin nanti akan jadi lebih bagus lagi tampilannya jadi kita bisa ganti tombol ini sesuai dengan penginginan kita nah captionnya juga kita bisa hilangkan nanti bisa dihilangkan disini kalau saya ingin tampilan tombol tidak sama antara layanan satu dan lain yang lain kita jangan lupa hilangkan tentang pada seragamkan tombol supaya tombolnya tidak seragam kemudian kalau kita ingin menghilangkan captionnya karena bisa saja pada gambar tombol yang kita mau buat itu sudah ada tulisan jenis layanannya karena kita akan buat lebih bagus fontnya nah kita hilangkan kita centang pada sembunyikan judul pada masing-masing tombol supaya ketika aplikasi ini kita jalankan tombolnya tidak ada caption jadi contoh misalkan gambar poli gigi sudah digambarkan gigi kemudian ditulis digambar poli gigi seperti gambar ini atau tulisan youtube nya jadi jenis layanannya ini akan jadi bagus daripada kita menggunakan caption jadi caption nya boleh kita hilangkan boleh juga kita tambahkan caption kalau gambar kita kosong tidak tulisannya maka kita paling sebaiknya kita menggunakan caption supaya jenis layanan itu kita cek pada sembunyikan caption supaya jenis layanan itu tahu pengunjung tahu bahwa saya keperluannya ke ruang uji teori saya harus pencet tombol ruang uji teori kalau pada gambar latar kita sudah ada jenis layanan tertulis kita sembunyikan caption supaya tidak seperti berkumpuk tulisannya kalau saya klik centang pada seragamkan tombol maka latar tombol ini jadi seragam dan caption nya itu dalam kondisi tersembunyi jadi saya boleh uncheck pada sembunyikan caption supaya caption tampil jadi kita boleh atur sehingga boleh jadi antara kantor A sama kantor B menggunakan software antir tapi tampilannya benar-benar berbeda pada kandungan mesin tidak sama dan identitas sekilas pun tidak terlihat pada tampilannya oke mungkin untuk custom modul penciptakan itu dulu yang boleh saya saya sampaikan memudahkan ada manfaatnya oh iya jangan lupa untuk link download aplikasi ini gratis ada di deskripsi atau teman-teman bisa klik pada ada teaser yang muncul di layar kemudian kalau nanti ada kendala bisa konsultasi dengan saya di nomor what up dan telegram saya juga saya taruh di deskripsi nanti kemudian nanti kalau ada custom seperti fitur-fitur yang belum dimiliki disini mungkin bisa kita bicarakan terima kasih sudah nonton dan saya mengharapkan supportnya untuk bisa subscribe like dan komen dan apa saja yang bisa kita share mungkin dengan kawan-kawan video ini siapa tahu bisa bermanfaat oke saya dulu dari saya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati